Jangan ada udang dibalik batu, jangan kita mendekat seseorang karena ngarep-ngarep sesuatu dari orang itu. Percayalah Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Ayo ah rekan-rekan sekalian, mari kita jaga izah kita, jangan suka mengharap kemahluk, jangan ingin diberi, jangan minta-minta, walaupun kita dalam segala keterbatasan, tapi kalau masih ada, sudah pakai yang ada. Kalau naik kendaraan, jangan ingin dibayarkan, kalau kita makan di restoran, jangan suka ingin ditraktir, terlepas ya ada orang yang mentraktir kita dengan sukacita, itu rezeki dari Allah. Tapi jangan suka ingin dibayarkan, jangan suka ingin dimudahkan, apalagi belanja ke pedagang kecil, jangan suka ingin nawar sehingga orang sudah kecil keuntungannya, tambah kecil lagi karena kita tawar. Sedang beli tas, beli sesuatu di mall kita tidak nawar, karena malu, ayo jaga izah kita, jangan sampai menjadi orang yang tomah. Nah disebutkan oleh Usman bin Afan, tanda-tanda orang bijaksana itu ada lima. Satu, hatinya, niatnya selalu suci, selalu lillahi ta'ala. Jadi sebelum melakukan apapun, nanya niat, memperbaharui niat, meluruskan niat. Ini cara orang yang bijak itu, seperti mau sholat, selalu nanya niat dulu. Dua, lisannya selalu basah dengan zikrullah. Lebih banyak menyebut nama Allah daripada nama apapun, lebih sibuk dengan menyebut nama Allah, amar ma'ruf nahimungkan. Tiga, matanya banyak sekali menangisi dosa. Nah ini penting nih hadirin, anak kita sering keluar air mata karena menguap saja. Kalau kita menangis, lebih sering menangisi masalah daripada menangisi dosa, pengundang masalah. Yang keempat, dalam menghadapi perkara apapun, senantiasa sabar dan tabah. Ini orang bijaksana menurut Usman bin Afan begitu. Jadi sabar menghadapi pendamping hidup, menghadapi anak-anak, menghadapi kesulitan keuangan, menghadapi tekanan dalam pekerjaan, menghadapi kesehatannya. Dihadapi, menghadapi musuh sekalipun, sabar dan tabah. Dan yang kelima, selalu mengutamakan akhirat daripada dunia ini. Jadi dihitung terus dengan, ini jadi bekal akhirat saya tidak, saya ngomong ini jadi bekal pulang saya tidak, saya beli barang ini kira-kira jadi bekal akhirat, gimana hisamnya saya di akhirat. Selalu berhitung dengan kehidupan akhirat nanti. Nah, silakan kita evaluasi diri kita bagaimana hikmah dari Al-Aziz ini mudah-mudahan membuat kita semakin terjaga kehormatan kita. Wah, Alhamdulillah, Masya Allah. Hadirin, ini sebesar ini, agak jarang saya disuguhin dengan teko. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, saya memang haus, tapi saya tidak berani ngomong, karena mau ceramah ini. Hati-hati bagi yang punya teman orang kaya, ya, yang kaya biasanya suka, kita rada baik, lebih sering menyapa, lebih sering memperhatikan. Kenapa? Periksa hati kita, jangan-jangan kita ngarep dikasih nih, difasilitasi. Hati-hati nih, ya, yang membulak balik hati Tuhan Allah, tidak harus berharap begitu. Silaturahim, silaturahim saja. Jangan ada udang di balik batu, jangan kita mendekat seseorang, karena ngarep-ngarep sesuatu dari orang itu. Percayalah Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dirahim juga kita tidak rewel, cukup rejeki kita. Waktu bayi kita paling menangis, cukup, cukup. Sampai detik ini pun sebetulnya Allah mencukupi. Demikianlah sahabatku yang baik. Masya Allah ini terima kasih yang menyimak. Memang tidak panjang, tetapi mudah-mudahan aplikasinya adalah kita menahan diri dari tomat. Oh, ada sedikit tambahan sebentar tadi, nomor 72 ya. Teman-teman bisa melihat dari buku ini kalau mau ya. Terima kasih. Anjuran, memerdekakan hamba sahaya. Lalu baik akan saya lakukan. Khotbah Jumat selanjutnya tetap tidak menganjurkan orang. Khotbah Jumat selanjutnya juga tidak menganjurkan. Sampai satu bulan barulah lelaki itu bertanya, Wahai Imam, aku meminta dirimu berkutbah tentang pembebasan buddha. Tetapi engkau tidak berkutbah tentang itu sampai Jumat kelima. Lalu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak berkutbah dengan materi itu sebelum aku punya uang untuk pergi ke pasar, membeli buddha, kemudian membebaskan mereka. Nah sekarang aku menasehati kaum muslimin tentang pembebasan buddha. Agar aku tidak termasuk orang yang mengatakan, tetapi tidak mengerjakan. Ingatkan, Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata, tetapi dia tidak mengerjakannya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Mari kita tetap jaga sekuat tenaga, jangan sampai menjadi orang yang materialistik. Nah di sini ditulis juga ada ciri-cirinya. Pertama, orang-orang yang kubut dunia itu, segala sesuatu diukurnya hanya dengan ukuran materi. Ini sukses karena punya mobil, ini sukses karena punya rumah. Pokoknya kalau orang sudah alat ukurnya, dunia saja tidak peduli akhlaknya baik atau tidak, ibadahnya baik atau tidak, nah ini sudah ciri-ciri nih, karakter kapitalis seperti itu para pecinta dunia. Yang kedua, cirinya adalah rakus. Tidak ada berhentinya. Sudah punya satu gunung emas, cari gunung emas yang lain. Sampai dia tua tidak menikmati apa-apa. Selain, dia terus saja, kayak minum air laut, haus terus. Makanya disebut, disimpan oleh Allah di pelupuk matanya itu, takut miskin. Wah, terus saja. Sampai hilang waktu buat belajar, hilang waktu untuk ibadah, hilang waktu untuk silaturahim, bahkan hilang waktu untuk menikmati apa yang ada. Saking sibuk dengan keinginan. Hati-hati ini hadirin. Yang ketiga, aji mumpung. Jadi, kalau ada kesempatan, mumpung punya jabatan ini, mumpung, waduh, dia akan memanfaatkan, mengeksploitasi, mengeksploitasi, kesempatan untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, yang keempat, yaitu, dia ya seperti yang dikatakan tadi, individualistis. Jadi, semuanya tuh, orientasinya diri. Ini termasuk kiai ini. Kata seorang kiai dari Gontor. Semoga Allah merahmati beliau, ya. Kalau lihat kiai, ada dua kemungkinan. Lihat, kalau kiai mementingkan diri sendiri daripada pesantrennya, biasanya akan, tidak akan diberkahi. Tetapi, kalau seorang kiai mementingkan pesantrennya, nanti naik tuh. pesantrennya barokah, kiainya juga barokah. Nah, kiai yang, na'ujubillah, mudah-mudahan tidak ada yang memiliki hubut dunia, dia sibuk saja untuk memamerkan dirinya, mengangkat citra dirinya. Bukan sibuk bagaimana membangun pesantren, tenaganya, waktunya, pikirannya, berkorban untuk memajukan pesantrennya. Nah, ini sudah mulai duniawi juga. Kalau, atau, menggunakan pesantrennya untuk mengangkat dirinya. Sama juga. Seperti ada yang punya rumah yatim, tapi, dia sih tidak begitu peduli kepada anak yatimnya. Tapi, dia peduli, dianggap punya rumah anak yatim. dia lebih sibuk bagaimana mengangkat nama dirinya, citra dirinya, dengan, pun tanya, mengeksploitir anak-anak yatim. Ini biasanya tidak pernah berkah. Harusnya mengeksploitasi dirinya, bagaimana supaya memajukan anak yatim, baik diketahui atau tidak oleh orang. Nah, dia akan naik. Hati-hati nih, dalam ibadah, dalam amal soleh saja, bisa ada duniawinya. Dan yang kelima adalah, hanya mau berkalkulasi untung rugi. Kemaci juga, apa untungnya? Tapi, untungnya, alat ukurnya, duniawi. Ah, jauh, habis bensin, ke pengajian, habis bensin, membonceng teman, matuh, nanti shockbreaker, jadi gampang, awus, oli, jadi, wah, terus saja, kalkulasi untung rugi, duniawi. Tetapi, bagi orang-orang yang, cinta akhirat, sudah tidak seperti ini. selamat menikmati.